Sitangan S-A-K-T-I, jilid 12. Segera terdengar jerit tangis dan keadaan menjadi amat geladuh, di samping pertanyaan yang dihujankan kepada sembuh. Oh Sute, apa yang telah terjadi? Oh Suheng, siapa pembunuh mereka? Demikian pertanyaan yang datang dari para Suhengnya, Sutenya atau Sucinya, juga para paman dan bibir gurunya. Seng Bu mengangkat kedua tangan ke atas. Harap kalian suka tenang dahulu. Dalam keadaan gaduh begini, bagaimana aku dapat bicara? Tenanglah, tenang dan hentikan lolong dan tangis itu. Suaranya halus namun tegas dan mengandung kekuatan yang membuat semua orang menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara agar dapat mendengarkan dengan jelas. Setiap orang anggota Tian Lipang merasa marah, sedih dan ingin sekali tahu apa yang telah terjadi. Tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan berjalan-jalan, seperti sering kulakukan. Ketika tiba di dekat tempat ini, aku melihat sesosok bayangan berlari cepat menuruni lereng. Aku segera mengejarnya karena curiga, akan tetapi aku hanya dapat mengenalnya dari jauh saja. Pagi masih terlampau gelap dan dia menghilang di dalam hutan di kaki bukit itu. Aku lalu kembali ke sini, untuk melihat mengapa orang itu datang ke sini dan aku menemukan Suhau, Suci dan Suheng telah menggeletak dan tak berfernyawa lagi. Aku lalu cepat turun dan memukul kentungan untuk memberitahu kepada kalian. Tapi siapakah orang yang melarikan diri itu? Apakah dia pembunuh Jahanam itu? Meskipun tidak melihat dia membunuh Suhu bertiga, akan tetapi aku yakin dia yang membunuh. Siapa dia? Kau tadi mengatakan, mengenalnya dari jauh. Siapakah pembunuh itu? Dia adalah. Si tangan sakti Johan kata Sengbu dengan suara tegas. Yotai Hiap tanda seru. Ahaha, tidak mungkin. Bagaimana dia yang mengangkat Lau Pangcu menjadi ketua malah membunuhnya aku tidak percaya. Riluh rendah suara mereka yang menyanggah dan menentang keterangan Sengbu. Tak seorang pun di antara para anak buah Tian Lipang percaya bahwa Yohan yang telah melakukan pembunuhan terhadap tiga orang pimpinan Tian Lipang itu. Kembali Sengbu mengangkat kedua tangan ke atas, minta agar semua orang tenang dan mendengarkannya. Setelah semua orang diam, Sengbu berkata, kalian percaya atau tidak, akan tetapi aku yakin bahwa Yohan yang telah membunuh Suhu, Suci dan Suheng. Tapi engkau tidak melihat dia dengan jelas. Kini majulah Tio Chu, yaitu seorang yang termasuk tokoh Tian Lipang dan masih adik seperguruan Lau Kang Hui walau tingkatnya kalah jauh. Tio Chu ini adalah seseorang yang mewakili Tian Lipang ketika menghadiri pertemuan antara para tokoh di Sarang Pao Beng Pai. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak membuat gaduh lagi. Oh Sengbu, bagaimana engkau dapat merasa begitu yakin bahwa Yoh Tai Hiap yang melakukan pembunuhan itu? Coba jelaskan alasanmu. Sengbu mengangguk. Begini, Tio Su Siok, Paman Guru Tio. Kita semua mengetahui belaka bahwa Yohan adalah murid mendiang kakek Guru Chul Em Hock, bukan? Nah, kakek Paman Guru Chul Em Hock pernah dibuntungi dan dihukum ke dalam sumur tua oleh kedua kakek guru pendiri Tian Lipang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau kini kita mencurigai Yohan. Dia tentu mendendam kepada Tian Lipang dan kini dia datang membunuh para pimpinannya. Semua orang terdiam, akan tetapi Tio Chu mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Alasan itu kurang kuat. Kalau memang dia mendendam kepada Tian Lipang kenapa tidak dari dulu dia membasmi Tian Lipang? Dia bahkan menunjuk Suhulau Pangcu menjadi ketua. Tidak, sembuh. Itu bukan merupakan bukti bahwa pembunuhnya adalah Yoh Tai Hiap. Mendengar ucapan Tio Chu ini, para anggota Tian Lipang menyatakan persetujuan mereka. Kalian minta bukti bahwa pembunuhnya adalah Yohan. Lihat saja keadaan tiga mayat itu. Tubuh mereka hangus, jelas akibat pukulan beracun yang sangat hebat. Aku yakin bahwa hal itu hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah menguasai bukek Hoat Keng dan ilmu itu, seperti kita telah mendengarnya, dikuasai oleh Yohan ketika dia belajar di dalam sumur. Bukti itu sudah amat kuat. Yohan yang membunuh Suhu, Suci dan Suheng. Dan aku yang kelak akan membalaskan sakit hati ini. Hem, Oh Seng Bu, jangan tak kabur kau. Andai kata benar pembunuhnya adalah Yoh Tai Hiap, jelas bahwa mereka bertiga ini saja tidak mampu mengalahkan Yoh Tai Hiap, apalagi engkau. Lagi pula, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa mereka ini tewas karena pukulan bukek Hoat Keng yang dilakukan oleh Yoh Tai Hiap. Tio Suciok, lupakah engkau bahwa aku adalah pembantu dari ketua baru, Mendiang Lu Suci? Setelah Lu Suci dan Lao Suheng sebagai ketua dan wakilnya di Tian Lipang tewas, maka aku sebagai pimpinan ketiga, berhak untuk menggantikan mereka menjadi pemimpin di Tian Lipang. Nah, dengan demikian, akulah orangnya yang berhak untuk menyelidiki urusan pembunuhan ini. Tio Chu mengerutkan alisnya. Tidak, urusan ini terlalu besar. Pembunuhan ini harus dibongkar. Dan tentang pemilihan ketua baru, sebaiknya bila kita menunggu munculnya Yoh Tai Hiap agar dia yang mengadakan pemilihan ketua baru. Tio Suciok, aku sudah dipilih Suhu untuk menjadi orang ketiga di Tian Lipang, dan engkau berani memandang rendah kepadaku? Sekarang begini saja. Siapa di antara para anggota Tian Lipang yang menyetujui pendapat susuk Tio Chu, silakan berdiri di belakangnya. Dan yang menganggap aku sebagai pemimpin Tian Lipang sehubungan dengan kematian Suhau, Suci dan Suheng, harap jangan mendekati mereka. Ada lima orang yang kini berdiri di belakang Tio Chu. Mereka adalah orang-orang yang masih disebut paman guru oleh Seng Bu. Tentu karena mereka merasa lebih tua dan lebih tinggi kedudukannya sebagai anggota Tian Lipang, mereka berpihak kepada Tio Chu. Kini enam orang itu, dipimpin oleh Tio Chu, berdiri berhadapan dengan Seng Bu. Melihat sikap mereka yang menantang, Seng Bu mendadak tertawa sehingga semua orang terkejut. Suara tawa itu amat menyeramkan, dan kini mereka melihat betapa mata pemuda itu mencorong aneh, sedangkan senyumnya dingin mengerikan. Paman Tio Chu dan kelima paman lain, kalian berenam tetap tidak percaya bahwa Yohon yang membunuh Suhu, Suci dan Suheng? Tak percaya bahwa ilmu pukulan Bu Kek Hoat Keng yang telah dipergunakan Yohon membunuh mereka? Kami tidak percaya karena tidak ada buktinya. Siapa dapat membuktikan tuduhan Bu itu? Tanya Tio Chu. Akulah orangnya yang dapat membuktikannya. Aku menguasai ilmu itu, bukan hanya Yohon, maka aku yakin benar bahwa Yohon menggunakan ilmu Bu Kek Hoat Keng untuk membunuh mereka bertiga. Tentu saja ucapan ini sangat mengejutkan dan mengherankan semua orang. Tio Chu dan kawan-kawannya mengerutkan alisnya, kemudian memandang aneh kepada Seng Bu, menyangka bahwa pemuda itu telah menjadi gila. Oh Seng Bu, jangan engkau bicara yang bukan-bukan. Siapa dapat mempercayai omongan Bu yang seperti orang gila itu? Kembali Beng Bu tertawa dan kini dia menoleh ke arah semua anggota Tian Lipang. Kalian semua lihat baik-baik. Tio Chu dan lima orang ini tetap tidak percaya. Biarlah mereka membuktikan sendiri dan kalian menjadi saksi. Aku akan menggunakan Bu Kek Hoat Keng kepada mereka seperti yang dilakukan Yohon terhadap Suhu, Suheng dan Suci, dan kalian nanti lihat akibatnya. Seng Bu, apakah hengka sudah gila Tio Chu berseru lagi? Kalian berenam, bersiaplah untuk membuktikan kebenaran tuduhanku. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking yang amat menyeramkan, seperti suara iblis dari neraka atau seekor binatang buas sedang menderita hebat. Tubuhnya bergerak ke depan secara aneh, kedua tangannya bergerak seperti orang mabuk. Tio Chu dan lima orang saudaranya yang mengira Seng Bu telah menjadi gila, cepat bersiap siaga untuk menangkap dan menundukkan murid keponakan yang mendadak menjadi gila itu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget perasaan hati mereka pada saat mereka dilanda angin topan yang dasyat. Mereka sudah berusaha menangkis, namun semua tangkisan itu sia-sia belaka, lengan mereka seperti lumpuh dan enam orang itu terkena tamparan tangan kiri sembuh pada dada mereka. Bagaikan daun-daun kering yang dihembus angin badai, tubuh mereka terlempar dan terjengkang, roboh malang melintang, lalu berkelojotan dan tewas. Dan yang membuat semua anggota Tian Lipang terbelalak dan memandang ngeri adalah ketika mereka melihat betapa wajah dan tubuh enam orang itu menjadi kehitaman dan hangus. Seng Bu telah biasa kembali. Kini dengan penuhi bahwa dia berdiri bertolak pinggang, menghadapi semua anggota Tian Lipang dan suaranya terdengar halus namun penuhi bahwa. Ada lagi di antara kalian yang tidak percaya kepadaku bahwa pembunuh Suhu, Suheng dan Suci adalah Hilhan. Dan apakah ada lagi yang tidak setuju kalau aku mulai saat ini menjadi ketua Tian Lipang dan memimpin kalian? Tak ada seorang pun berani menjawab. Peristiwa itu terlampau hebat dan semua orang masih tertegun, hanya berdiri diam seperti patung. Hayo jawab, apakah ada yang hendak menentangku Seng Bu membentak, sekarang suaranya terdengar menyeramkan, mengejutkan semua orang. Mereka itu sering tak menjatuhkan diri berlutut menghadap Seng Bu, seakan-akan takut kalau-kalau pemuda itu menjadi marah kemudian menjatuhkan tangan saktinya kepada mereka. Tidak ada, tidak ada. Kami semua tunduk kepada Pangcu. Hidup oh Pangcu. Seng Bu tersenyum, senyum biasa yang membuat wajahnya nampak tampan menarik. Bagus, aku akan memimpin kalian, membawa Tian Lipang maju, tidak seperti saat sekarang ini. Tian Lipang akan menjadi perkumpulan terbesar. Kalau Yohan berani datang, aku akan membunuhnya dengan ilmu yang sama. Sekarang, kita bereskan semua jenazah ini. Tidak perlu dikubur, kita mesukan saja ke dalam sumur tua itu. Semua orang terbelalak dan bergidik, akan tetapi tidak ada yang berani membantah. Melihat sikap para anggota itu ragu-ragu, Seng Bu tidak sabar dan dia menghampiri jenazah-jenazah itu. Lalu sekali angkut, kedua tangannya sudah mencengkeram empat batang tubuh, masing-masing tangan mengangkat dua mayat. Dengan langkah lebar dia lalu menghampiri semak belukar, dan melempar-lemparkan empat batang tubuh itu ke dalam sumur tua. Dua kali dia membawa delapan mayat, dan mayat terakhir, yaitu mayat Lau Kang Hui, dibawanya dan dimasukkannya pula ke dalam sumur tua. Semua orang hanya terbelalak, bergidik dan takut sekali kepada pemuda yang biasanya lembut dan ramah itu. Mereka kini memandang Seng Bu seolah-olah pemuda itu kini berubah menjadi iblis yang amat menakutkan. Kalian tahu mengapa aku tidak mengubur jenazah mereka dan membiarkan mereka menjadi penunggu sumur tua tanya Seng Bu kepada para anah buah Tian Lipang? Tidak ada seorang pun dapat menjawab, bahkan tidak berani membuka mulut, hanya menggelengkan kepala menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Aku bukanlah orang yang tak mengenal aturan. Aku melempar semua mayat ke dalam sumur tua dengan maksud tertentu, kata Seng Bu dengan sikap biasa, ramah lembut dan berwibawa. Biarlah mereka itu menjadi arwah penasaran, hal ini ku sengaja. Nanti kalau aku sudah berhasil menangkap Yohon, dia akan ku lemparkan ke dalam sumur, baik masih hidup ataupun telah mati. Dengan demikian, arwah suhu, suci dan suheng akan merasa senang, bisa membalas dendam kepada Yohon. Juga arwah enam orang anggota Tian Lipang semua akan ikut mengeroyok dan menyiksa Yohon. Semua anggota diam saja, masih tertegun dan masih terkejut dan ketakutan. Sekarang semua kembali dan berkumpul di ruangan besar. Sebagai ketua baru aku akan mengadakan peraturan baru. Kita harus dapat menjadikan Tian Lipang sebagai perkumpulan yang besar dan makmur, tidak seperti sekarang ini. Miskin dan tak pernah melakukan apa-apa yang sesuai dengan perjuangan kita dalam menentang pemerintah Manchu. Sesudah mereka berada di sarang Tian Lipang, Seng Bu lalu mengumpulkan seluruh anggota dan dia membuat peraturan baru yang membongkar semua peraturan lama. Dan mulai hari itu, Tian Lipang kembali seperti sebelum Yohon memasukinya, yaitu menjadi perkumpulan yang dengan kedok perjuangan melakukan apa saja untuk dapat mengumpulkan harta. Mereka menguasai tempat-tempat pelesir di kota-kota dan menundukkan jagoan-jagoan yang memimpin kelompok-kelompok penjahat hingga semua penjahat harus mengakui Tian Lipang sebagai pimpinan dan menyerahkan sebagian dari hasil kejahatan mereka sebagai tanda menakluk atau pajak. Mereka yang berani menentang lalu dihancurkan dengan mudah karena selain Tian Lipang mempunyai banyak anggota yang tangguh, juga ketuanya adalah seorang yang lihai. Tidak sukar bagi para anggota Tian Lipang untuk mengambil care hidup baru ini, yang sebetulnya hanya merupakan pengulangan atau kambuhan saja dari care hidup mereka yang terdahulu. Dan memang hasilnya dapat segera dirasakan oleh para anggota, yakni kemakmuran dan serba kecukupan, walaupun uangnya didapat dari hasil kekerasan dan kejahatan. Dalam waktu beberapa bulan saja, nama Tian Lipang semakin tersohor dan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang amat kaya dan berpengaruh, juga amat ditakuti orang. Aung Seng Bu mempunyai alasan sendiri untuk membenarkan tindakannya itu. Pernah ia mengumpulkan semua anggotanya, kemudian dengan panjang lebar ia menandaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Mereka yang tadinya merasa penasaran juga melihat bahwa ketua mereka kini menjalin hubungan baik lagi dengan Pek Lian Kau, Pat Kua Pai serta gerombolan-gerombolan lainnya yang di dunia Kang Ngau dikenal sebagai gerombolan jahat dan golongan hitam, menjadi hilang perasaan penasaran itu setelah mendengar keterangan ketua mereka yang baru dan masih muda itu. Perjuangan menentang pemerintah penjajah mancu adalah perjuangan yang suci, demikian antara lagi Seng Bu berkata. Cita-citanya hanya satu, yaitu menentang dan menggulingkan pemerintah penjajah, mengusir penjajah mancu dari tanah air dan dapat membebaskan bangsa dari belenggu penjajah. Perjuangan tidak mengenal golongan putih atau golongan hitam. Yang terpenting adalah cita-cita tercapai. Demi tercapainya cita-cita perjuangan, apapun boleh kita lakukan, tidak ada pantangan lagi. Ucapan Seng Bu disambut dengan gembira oleh semua anak buah Tian Lipang. Care yang dipakai ketua mereka itu tentu saja membuka kesempatan besar bagi mereka untuk memuaskan keinginan mereka sendiri dengan membonceng perjuangan. Mereka dapat saja menggunakan kekerasan memaksakan kehendak mereka kepada rakyat, dapat melakukan perampokan atau pencurian karena semua itu menjadi benar dan baik kalau mereka menggunakan alasan demi perjuangan. Tujuan menghalalkan segala kaya. Itulah pendirian mereka yang telah dicengkeram oleh nafsu. Nafsu selalu menghendaki supaya keinginannya dapat tercapai, tersalurkan dan terpuaskan. Mengejar keinginan atau ambisi berarti membiarkan nafsu untuk merajalela menguasai diri sehingga kesadaran lenyap, akal sehat menjadi sakit, dan pertimbangan patah-patah. Nafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan menyeret kita melakukan segala macam perbuatan yang merugikan orang lain, yang sifatnya merusak. Tujuan mengumpulkan harta sebanyaknya akan menghalalkan kita melakukan korupsi, perampokan, penipuan, pencurian dan sebagainya, sebab harta akan dianggap sebagai sumber kesenangan. Tujuan mendapatkan kedudukan yang dianggap sebagai sumber kemuliaan, kehormatan dan kesenangan menghalalkan kita melakukan pengkhianatan, kelicikan, penipuan dan menghantam siapa saja yang menghalangi kita, dan kalau perlu membunuh penghalang itu. Semua ambisi dan semua keinginan, tidak lain hanyalah pengejaran terhadap apa yang dianggap menjadi sumber kesenangan. Sementara itu, pikiran yang sudah bergelimang nafsu akan membelah semua perbuatan itu, dengan memberi istilah yang indah-indah dan muluk-muluk terhadap pengejaran keinginan itu, misalnya perjuangan, cita-cita dan sebagainya. Yang terpenting justru terlepak kepada care itu. Care berarti tindakan, care berarti saat ini, sekarang. Tujuan hanya merupakan hayal, belum ada. Yang menentukan adalah care itu, tindakan itu, sekarang ini. Yang sekarang ini menentukan yang nanti, karena yang nanti hanya merupakan akibat dan kelanjutan dari yang sekarang. Tidak mungkin mencapai tujuan yang baik dengan care yang buruk, tidak mungkin mencapai tujuan yang bersih dengan care yang kotor. Kalau caranya kotor, akhirnya yang didapat sebagai akibat care itu pun pasti kotor. Kalau orang melakukan sesuatu sambil membayangkan tujuan yang hendak dicapai oleh tindakannya itu, maka besar kemungkinan dia terseret oleh nafsu dan dibutakan oleh kemilau tujuan yang hendak dicapai. Tindakan yang benar adalah tindakan yang tidak terbimbing nafsu, melainkan tindakan yang dasarnya penyerahan kepada Tuhan sehingga tindakan itu akan selalu terbimbing oleh kekuasaan Tuhan. Tindakan seperti ini merupakan tindakan yang dilakukan demi tindakan yang penuh kasih terhadap tindakan itu, karena kekuasaan Tuhan berlimpahan dengan kasih. Kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, mencintai apa yang kita kerjakan, demi pekerjaan itu sendiri tanpa membayangkan hasilnya, maka apa yang akan kita lakukan itu sudah pasti benar dan baik, sebagai kemampuan kita. Jika kita belajar dan mencintai apa yang kita lakukan, sudah pasti dengan sendirinya kita memperoleh kemajuan dan ijazah tanpa kita mengejarnya. Ijazah itu hanya merupakan akibat atau buah daripada pohon yang kita tanam sendiri, yaitu mengerjakan pelajaran itu. Sebaliknya, kalau kita belajar demi mendapatkan ijazah, maka kita akan mudah terseret karena yang kita pentingkan hanya ijazahnya, bukan pelajarannya sehingga mungkin kita akan melakukan penyelewengan dengan menyontek, dengan membeli, menyogok dan sebagainya. Bukan berarti bahwa kita harus menolak kesenangan. Sama sekali bukan. Menikmati kesenangan merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tentu kita tidak diberi perlengkapan sebagai sarana untuk dapat menikmati kesenangan itu. Kita berhak menikmati kesenangan karena itu pemberian dari Tuhan, tetapi kesenangan yang tidak dibuat-buat, tidak dicari-cari, tidak dikejar-kejar. Kesenangan letaknya di dalam perasaan hati. Rasa senang yang menyelinap di dalam hati tanpa dikejar-kejar, itulah kesenangan sejati yang biasa kita namakan kebahagiaan. Kesenangan yang dikejar dan diberi adalah kesenangan nafsu. Biasanya kesenangan seperti ini lebih nikmat dikenang dan dibayangkan daripada dialami pada saatnya. Hal ini timbul karena perbandingan dengan apa yang kita kenang, apa yang kita bayangkan. Seolah-olah semua kenikmatan itu sudah menjadi hambar, dihisap habis oleh kenangan dan bayangan masa lalu dan masa depan. Tanpa kenangan masa lalu dan bayangan masa depan, pada saat itu, kalau kesenangan menyelinap di hati, itulah kebahagiaan. Seperti melihat penglihatan indah, mendengar suara merdu, mencium bau harum. Kita mendapatkan kebahagiaan pada saat itu juga, dan habis pula pada saat itu. Kalau kita menyimpannya dalam ingatan, maka kebahagiaan itu berubah menjadi kesenangan. Pikiran dan ingatan paling suka menguyah-nguyah pengalaman yang nikmat, kemudian membayangkan dengan latar belakang kenangan. Dari sini timbulannya pengejaran, dan belah yang dikejar sudah dapat, akan terasa hambar karena tidak seindah yang dikenang dan dibayangkan. Kebahagiaan adalah saat demi saat, tanpa kenangan masa lalu dan bayangan masa depan. Bahkan hidup adalah sekarang, saat ini, saat demi saat. Yang lalu sudah mati dan hanya kenangan, yang akan datang hanya bayangan halayal. Aung Sengbu telah mendapatkan ilmu yang luar biasa, ilmu yang menjadi aneh karena dia mempelajarinya dari catatan yang tidak lengkap, dipelajari tanpa bimbingan guru sehingga pelajaran yang tidak lengkap dan terbalik-balik itu menyeretnya ke alam yang mendekati kegilaan. Memang dia menjadi lihai bukan main, akan tetapi, ilmu itu pun memengaruhi hati akal pikirannya, membuat dia kadang-kadang kumat seperti orang gila, bahkan dapat lebih mengerikan lagi, seperti iblis sendiri yang menjelma ke dalam tubuh manusia. Apa kau bilang? Heh, Sanji, anak San, lupakah hengkah siapa dirimu ini? Engkau adalah cucu kaisar, tahu. Engkau adalah seorang pangeran, cucu kaisar sendiri. Dan kau berani katakan bahwa engkau jatuh cinta kepada putri ketua Pao Beng Pai, kaum pemberontak itu? Gila! Ayah, apakah cucu kaisar itu bukan manusia? Dan putri Pao Beng Pai juga bukan manusia? Kami berdua sama-sama manusia, pria dan wanita, maka apa yang perlu diherankan kalau kami saling jatuh cinta bantah pangeran siasan di depan ayahnya dan ibunya? Dia baru saja pulang dan langsung melapor kepada ayah ibunya bahwa dia jatuh cinta kepada siangkoaneng, putri ketua Pao Beng Pai dan minta kepada orang tuanya agar meminang gadis itu untuk menjadi istrinya. Anakku, bagaimana engkau bisa berkata seperti itu ibunya membujuk dengan lembut dan meletakkan tangannya di pundak putranya? Tentu saja engkau tak mungkin dapat disamakan dengan pemuda biasa yang lain, dapat menikah dengan sembelarang gadis saja. Akan tetapi, ibu. Kami sudah saling mencinta, dan cinta tidak mengenal pangkat atau derejat bantah siasan. Cia sang ayahnya, pangeran Cia Yan, membentak marah. Ingat, sejak engkau masih kecil, kami telah mengikat tali perjodohanmu dengan putri pendekar Bangao Putih Tan Sin Hong. Putrinya itu seorang gadis yang cantik jelita, berbudi, gagah perkasa dan bahkan mendapat julukan si Bangao Merah. Kami bangga sekali mempunyai mantu seperti gadis itu. Baru-baru ini ayah ibu gadis itu datang ke sini. Mereka menantimu, akan tetapi sia-sia saja mereka menanti walaupun kami sudah mengirim orang untuk mencarimu dan memanggilmu pulang. Dalam pertemuan itu kami sudah mematangkan urusan itu, dan dengan resmi kami mengambil keputusan untuk menjodohkan engkau dengan Tan Sian Li. Ialah calon jodohmu, bukan wanita lain. Tetapi, ayah. Aku dan dia tidak saling mencinta, bahkan bertemu muka pun belum pernah sia-san membantah. Sudah cukup pangeran sia-yan membentak marah. Engkau yang belum pernah membalas budi ayah ibumu, sekarang bahkan hendak menjadi anak yang murtad dan tidak berbakti. Pendeknya, Tan Sian Li adalah calon istrimu, bukan perempuan lain. Ibunya cepat melerai. Anakku, kenapa engkau menjadi bingung? Tentu saja engkau dapat mengambil wanita lain sebagai selir kalau engkau menyukai gadis-gadis lain. Ayahnya memotong. Tentu saja engkau boleh memiliki selir, akan tetapi selir-selirmu pun harus gadis baik-baik supaya jangan menodai nama keluarga kita. Kita ini keluarga sia, keluarga kaisar, tahu. Kalau engkau mencinta gadis lain, tentu boleh kau jadikan selir, dan gadis itu, siapa tadi kau bilang? Ah, puteri dari ketua Pau Beng Pai. Kau maksudkan perkumpulan pemberontak yang baru saja mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemberontak lain untuk menggulingkan pemerintah? Gila. Tapi siangkoaneng tidak seperti ayahnya, ayah. Ia sama sekali tidak jahat, bahkan ia berjanji kalau menjadi istriku, tidak akan mencampuri urusan dunia Kang O, tak akan mencampuri urusan pemberontakan lagi. Ih, engkau agaknya telah terkena guna-guna. Dan Pau Beng Pai? Hem, kiranya engkau kah pemuda yang ditawan mereka itu? Ayah tahu tentang itu ciasan memandang ayahnya dengan heran. Memang aku telah ditawan mereka, dan kalau tidak ada engmoy, tentu aku telah mereka bunuh, atau dijadikan sandra untuk mengacau pemerintah, ayah. Sudah, jangan bicara lagi tentang gadis Pau Beng Pai itu. Sekarang pun pasukan telah bergerak ke sana untuk membasminya sampai ke akar-akarnya dan membunuh seluruh pimpinannya. Ciasan terbelalak. Ah, apa yang ayah katakan? Pangeran Cia Yan mengangguk-angguk dan tersenyum, merasa menang. Lalu dia pun berkata bangga, apakah kau kira pemerintah begitu bodoh? Di antara para tamu, terdapat metu-metu kita yang diselundupkan. Jika engkau saja bisa menyelundup menjadi tamu, apalagi metu-metu yang cerdik. Kini Ciong Ciyangkun, perwira Ciong, sudah membawa pasukan untuk membasmi gerombolan pemberontak itu dan, Pangeran Cia Yan amat terkejut melihat putranya buru-buru bangkit berdiri dan melangkah pergi. Hei, kau mau kemana? Ciasan menoleh dan berkata, Ayah, ibu, aku harus pergi, aku harus menyelamatkan engmoy dan ibunya. Mereka tidak bersalah, mereka tidak boleh ikut terbasmi dan pemuda itu pun berlari cepat meninggalkan rumah orang tuanya, tidak mempedulkan teriakan ayah ibunya yang memanggilnya. Kedua orang tua itu hanya menghela nafas panjang dan menggeleng kepala saja. Itulah sebabnya aku ingin sekali dia menjadi suami seorang wanita perkasa seperti si Bangao Merah, kata Pangeran Cia Yan kepada istrinya. Semenjak dia suka belajar silat, wataknya pun berubah menjadi keras kepala dan berjiwa petualang. Kalau dia tidak mendapatkan seorang istri yang pandai dan berwibawa, berilmu tinggi, tentu tidak ada yang akan mampu mengendalikannya. Cia San cepat berlari ke markas pasukan untuk mencari perwira Cheong yang sudah dikenalnya. Akan tetapi dia terlambat. Perwira itu telah berangkat bersama pasukannya yang berjumlah seribu orang. Cia San cepat-cepat melakukan pengejaran, menunggang seekor kuda. Pada waktu itu memang banyak terdapat perkumpulan atau kelompok orang-orang yang melakukan usaha untuk menentang pemerintah kerajaan mancu. Akan tetapi, satu demi satu perkumpulan pejuang yang disebut pemberontak oleh kerajaan mancu itu berhasil diwancurkan. Kekuatan pasukan mancu masih amat kuat, sedangkan para pejuang itu tidak memiliki persatuan yang kokoh. Mereka bahkan membentuk kelompok sendiri-sendiri. Bukan hanya itu, bahkan di antara mereka kadang terdapat bentrokan sendiri yang tentu saja melemahkan kekuatan mereka. Banyak pula bermunculan perkumpulan pejuang yang lebih condong menjadi perkumpulan golongan sesat atau golongan hitam, karena mereka melakukan segala macam bentuk kejahatan. Pao Beng Pai merupakan satu di antara perkumpulan pejuang yang pada hakikatnya memang membenci, bahkan menaruh dendam kepada kerajaan mancu. Hal ini adalah karena pemimpinnya atau pendirinya, Siang Kuan Kok, adalah seorang keturunan dari keluarga kerajaan Beng yang telah dijatuhkan oleh bangsa mancu. Oleh karena itu, gerakan perjuangan Pao Beng Pai ini lebih condong kepada gerakan untuk membalas dendam atau merampas kembali tahta kerajaan Beng yang dulu sudah dirampas oleh bangsa mancu yang kemudian mendirikan kerajaan Cheng. Tetapi, karena Siang Kuan Kok, keturunan keluarga kerajaan Beng itu juga seorang datuk sesat, bahkan istrinya, Lau Cusi, juga keturunan pimpinan Beng Kau yang terkenal sebagai suatu perkumpulan sesat, maka Pao Beng Pai juga merupakan perkumpulan yang tak pantang melakukan kekejaman atau kejahatan. Pihak pemerintah kerajaan selalu mengamati perkembangan perkumpulan-perkumpulan pemberontak seperti itu. Pemerintah memang maklum bahwa tidak mudah membasmi seluruh pemberontak sampai ke akar-akarnya. Sudah sering kali pasukan pemerintah menghancurkan gerombolan pemberontak, namun para anak buahnya yang berhasil meloloskan diri segera bergabung lagi dengan kelompok pemberontak lain. Oleh karena itu, pemerintah hanya memperhatikan kelompok yang besar-besar dan berbahaya saja. Ketika Pao Beng Pai mengadakan pertemuan dengan para tokoh Keng O, tentu saja peristiwa ini tidak terlepas dari perhatian para metu-metu yang disebar oleh pemerintah. Setelah menyaksikan pertemuan itu, serta mendengar betapa Pao Beng Pai menyusun kekuatan, mengajak semua pihak yang menentang pemerintah untuk bergabung dan bekerjasama untuk melakukan pemberontakan, metu-metu cepat memberi kabar ke Kota Raja dan para panglima yang bertugas menumpah setiap pemberontakan segera mengambil tindakan tegas dan cepat. Panglima Ciong, yang terkenal sebagai seorang panglima yang gagah perkasa dan pandai, yang sudah seringkali melakukan pembasmian terhadap para pemberontak, segera ditugaskan untuk memimpin pasukan seribu orang menyerbu dan membasmi Pao Beng Pai di Han Kwe Iko, Lembah Bukit Iblis. Siang Kuan Kok marah sekali ketika mendengar bahwa puterinya, Siang Kuan Eng, pergi dari Ban Kwe Iko tanpa pamit. Selama belasan hari ini ia memang tak pernah menengok lagi kepada istri dan puterinya itu, semenjak dia marah-marah dan hampir membunuh engeng. Dia tidak mempedulikan mereka dan berpengantinan dengan istrinya yang baru, yaitu bekas muridnya yang dipaksanya untuk melayaninya dan menjadi pengganti istrinya. Dengan kemarahan meluap-luap, lelaki tinggi besar yang berusia 55 tahun ini, pergi mencari laucusi, istrinya yang sedang menangis di ruangan belakang. Mukanya merah sekali dan begitu melihat istrinya, yang menangis, ia pun membentak. Kemana perginya anak durhaka itu? Tentunya Engka sengaja menyuruh dia minggat, bukan bentakan ini disertai tangannya mengebrak meja sehingga seluruh ruangan itu bagaikan tergetar. Laucusi yang sedang duduk menangisi kepergian puterinya, segera menghentikan tangisnya dan bangkit berdiri. Nyonya berusia 40 tahun ini masih cantik. Kalau biasanya dia selalu tunduk dan penurut, kini dia bangkit berdiri dan tegak menghadapi suaminya. Mukanya diangkat dan sepasang matanya bersinar-sinar menatap ke wajah suaminya dengan penuh keberanian dan kemarahan, lalu telunjuk kirinya ditudingkan ke arah muka suaminya dan terdengar suaranya, suara yang menggetar dan mengandung kemarahan yang hebat. Kau! Kau manusia binatang, engkau iblis busuk, engkau lah yang membuat eng-eng melarikan diri, meninggalkan aku. Engkau yang harus bertanggung jawab. Ia bukanlah anakmu, bukan darah dagingmu, bukan apa-apamu. Ia milikku, anakku, tetapi engkau hampir membunuhnya. Sekarang ia pergi dan engkau yang harus bertanggung jawab. Kemarahan siang keangkuk meluap-luap. Selama ini istrinya itu belum pernah memaki dirinya seperti itu. Perempuan busuk tak mengenal budi. Aku telah mengangkatmu dari lembah kehinaan setelah bengkau hancur, juga memelihara anakmu seperti anakku sendiri. Dan begini balasan kalian kepadaku? Kalau tahu akan begini, sudah sejak dulu engk-engkubunuh, dan kau juga. Apa? Kau hendak membunuh kami? Cobalah kalau engkau mampu. Kau kira aku takut padamu. Saking sedihnya ditinggal pergi anaknya, wanita itu menjadi marah dan nekat. Walaupun ia tahu benar bahwa ilmu kepandayan dia masih kalah dibandingkan suaminya, dia berani menantang. Bagus, kalau begitu mampuslah kau, lau cuci, perempuan tak tahu diri siang keangkuk menerjang istrinya dengan dasyat. Akan tetapi, lau cuci yang sudah nekat, cepat mengelap dan membalas dengan tak kalah dasyatnya. Bahkan wanita ini sudah mencabut pedangnya, lalu menyerang bertubi-tubi. Siang keangkuk juga mencabut pedangnya dan suami istri ini lalu berkelahi mati-matian. Lau cuci adalah seorang tokoh sesat, keturunan ketua bengkau. Ia memiliki ilmu silat yang dasyat dan keji pula. Tingkat kepandayannya sudah tinggi dan ia hanya kalah sedikit saja dibandingkan suaminya, maka tidaklah terlalu mudah bagi siang keangkuk untuk membunuh istrinya. Para murid dan anggota Pao Beng Pai yang melihat perkelahian ini, menjadi bingung sekali. Mereka sama sekali tidak berani mencampuri. Orang-orang yang mungkin berani mencampuri hanyalah siang keangkuk Aneng, atau mungkin juga Tio Suilan, murid kepala dari siang keangkuk yang kini menjadi selirnya itu. Akan tetapi pada saat itu, eng-eng tidak ada, sudah pergi tanpa pamit. Dan ketika para murid mencari Tio Suilan, mereka juga tidak dapat menemukan murid utama yang selama beberapa hari ini menjadi istri ketua mereka. Karena bingung, tidak tahu harus berbuat apa, para murid dan anggota Pao Beng Pai itu bahkan menjauh, sama sekali tidak berani mencampuri perkelahian antara siang ketua dan istrinya, karena mereka tahu bahwa mencampuri berarti akan mati konyol. Pada saat semua orang menjadi bingung itu, terdengar suara gaduh di lareng bukit, suara tambur dan trompet, suara-suara kondri berendah. Inilah suara genderang perang yang dibunyikan oleh pasukan pemerintah yang datang menyerbu. Siang keangkuk sudah dapat menekan dan mendesak lau cuci. Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar kemerahan, dan biarpun lau cuci sudah melawan dengan nekat saking marahnya, tetap saja ia kalah tingkat dan mulai terdersak, bahkan ia telah menderita beberapa luka karena tusukan dan bacokan pedang. Suara tambur dan trompet itu mengejutkan siang keangkuk. Akan tetapi lau cuci tidak peduli. Satu-satunya perhatian wanita ini hanyalah ingin membunuh pria yang selama ini dipuja dan ditaatinya, karena pria ini hampir saja membunuh putrinya, dan kini ingin membunuhnya. Namun, siang keangkuk yang kini terkejut dan bingung mendengar suara gaduh yang disusul sorak-sorai dan suara pertempuran, cepat menggerakkan kakinya menendang. Karena istrinya memang sudah terdesak oleh pedangnya, maka tendangan itu tidak dapat dilahkan lau cuci. Ges! Kaki siang keangkuk yang besar dan kuat itu menghantam perut istrinya, dan lau cuci terjengkang serta terlempar, roboh terbanting dan pingsan. Siang keangkuk sudah tak lagi mempedulikan istrinya karena dari teriakan-teriakan para anak buah Pao Beng Pai, dia dengan terkejut sekali mengetahui bahwa sarangnya diserbu pasukan pemerintah. Pada saat itu, muncul Tio Swilan bersama belasan orang perwira. Wanita muda itu menudingkan telunjuk kirinya ke arah siang keangkuk sambil berkata, inilah si jahannam siang keangkuk, si manusia iblis. Melihat munculnya murid yang telah dipaksanya menjadi istrinya itu bersama belasan orang perwira, siang keangkuk segera tahu apa yang terjadi. Murid ini ternyata sudah mengkhianatinya. Pantas sejak pagi Swilan tidak nampak. Pada waktu dia bangun tidur tadi, dia tidak melihat Swilan di sisinya. Hal ini sudah membuatnya marah-marah, apalagi ketika mendengar bahwa Engeng sudah mingkat meninggalkan Pao Beng Pai, kemarahannya semakin memuncak. Selama ini Engeng menjadi puterinya yang patuh, bahkan menjadi pembantu utama, menjadi tokoh kedua sesudah di Adi Pao Beng Pai. Apalagi sekarang tahu-tahu murid yang telah dipaksanya menjadi istri selama belasan hari itu, tiba-tiba muncul dengan belasan orang perwira pemerintah yang membawa pasukan dan yang agaknya kini melakukan penyerbuan ke situ. Pengkhianat kau teriaknya sambil melotot memandang kepada wanita yang malam tadi masih menjadi kekasihnya tercinta. Akan tetapi Swilan tersenyum mengejek, dengan kedua matanya bercucuran air mata. Engkau lah manusia iblis. Dan inilah pembalasanku, siang keangkuk teriaknya. Dengan nekat Swilan yang telah memegang pedang itu kini menerjang dan menyerang pria yang selama ini menjadi gurunya yang ditaati. Kemudian ketaatannya dihancurkan bersama kehormatannya yang direnggut secara paksa oleh orang yang dihormatinya itu. Para perwira itu amat terkejut. Tadi ketika mereka memimpin pasukan mendaki lereng KWI San menuju Ban KWI Kok, Lembah Selaksa Setan, setelah semalaman mengurung ketat tempat itu, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang menuruni lereng. Segera wanita itu dikepung. Wanita itu adalah Tio Swilan. Pada saat melihat bahwa tempat itu telah terkepung pasukan pemerintah, Swilan yang tadinya hendak melarikan diri, menjadi girang sekali. Ia lalu menyatakan bahwa ia ingin membantu pasukan pemerintah menghancurkan Pao Beng Pai. Ia mengatakan bahwa tanpa petunjuk jalan yang mengenal tempat itu, penyerbuan akan menghadapi kesulitan karena di sekeliling Ban KWI Kok dipasangi jebakan-jebakan yang amat berbahaya. Usulnya diterima dan demikianlah, berkat petunjuk wanita yang menjadi pengkhianat karena sakit hati itu, pasukan pemerintah dapat naik dengan mudah sampai mengurung sarang Pao Beng Pai. Sekarang, setelah berhasil menyusup dengan diam-diam, mereka melakukan penyerbuan serentak sehingga mengegerkan para anggota Pao Beng Pai. Swilan menjadi petunjuk jalan bagi para perwira untuk mencari pemimpin pemberontak dan sempat melihat pemimpin pemberontak itu baru saja merobohkan istrinya sendiri. Dan melihat Swilan tiba-tiba menyerang Siang Kuan Kok, para perwira tentu saja amat terkejut dan khawatir karena mereka semua sudah mendengar betapa lihainya Ketua Pao Beng Pai itu. Mereka serentak maju, namun terlambat. Ketika Swilan menyerang Siang Kuan Kok, Ketua Pao Beng Pai ini demikian marahnya sehingga dia langsung menyambut bekas murid dan juga bekas kekasih paksaannya itu dengan pedangnya. Sambutan yang dahsyat dan penuh keberanian hingga pedangnya seperti kilat menyambar. Teranggak, krak. Pedang di tangan Tio Swilan terlempar jauh, disusul tubuhnya yang roboh mandi darah karena pedang di tangan Siang Kuan Kok sudah menembus kedadanya. Wanita yang malang itu tewas seketika karena pedang Ketua Pao Beng Pai itu beracun, juga pedang itu menembus jantungnya. Belasan orang perwira cepat menerjang dan mengeroyuknya. Mereka adalah jagoan-jagoan dari kota raja. Biarpun kalau maju seorang demi seorang, mereka bukan lawan Siang Kuan Kok, namun karena mereka maju bersama, tentu saja Ketua Pao Beng Pai itu menjadi kewalahan dan repot sekali. Apalagi melihat keadaan di luar rumah yang amat gaduh. Ia ingin melihat keadaan para anggotanya, maka dia pun meloncat ke belakang dan menghilang melalui sebuah pintu yang segera tertutup sendiri ketika belasan orang perwira itu hendak mengejar. Itu istrinya, kita basmi saja sekalian teriak seorang perwira. Ketika itu Lawu Cusi sudah siuman dari pingsannya dan ia sudah bangkit duduk lalu berdiri sambil memegang pedangnya yang tadi terlepas pada waktu ia roboh tertendang suaminya. Saat melihat belasan orang perwira itu mengepungnya, ia pun melintangkan pedang di depan dada. Hem, bunuhlah aku. Aku memang telah terperosok, bodoh sekali menjadi istri siang keankot katanya dengan sikap gagah walaupun tubuhnya sudah luka-luka oleh pedang suaminya dan terutama sekali, tendangan tadi masih terasa dan melemahkan tubuhnya. Bunuh dia teriak para perwira dan siap hendak mengeroyok. Tahan, jangan serang mendadak terdengar seruan nyaring. Ketika para perwira menoleh, mereka terkejut dan heran mengenal pangeran Ciasan sudah berada di situ dengan pedang di tangan. Lebih baik kalian cepat mengejar ketua Pao Beng Pai dan membasmi anak buahnya Ciasan memberikan perintahnya. Belasan orang perwira itu meragu, tapi, tapi, ia bisa berbahaya bagi paduka, kata seorang perwira sambil menunjuk ke arah wanita itu. Tidak, aku mengenalnya, ia tidak jahat. Kalian pergilah. Para perwira memberi hormat, lalu segera berlomcatan keluar dari ruangan itu, untuk memimpin anak buah mereka yang ketika itu sedang bertempur melawan para anggota Pao Beng Pai. Bibi kata Ciasan. Di mana enggoi? Wanita itu hanya menjeleng kepala. Ia hendak menggerakan kakinya, akan tetapi ia terhuyung dan tentu sudah roboh kalau tidak cepat dirangkul Ciasan. Bibi, menderita luka-luka. Oleh para perwira itu, wanita itu menggeleng, hendak bicara, akan tetapi tiba-tiba ia muntah darah. Melihat ini, terkejutlah Ciasan, maklum bahwa wanita itu terluka parah. Di pondongnya lauk cuci yang setengah pingsan itu dan terpaksa dia melangkahi mayat Tio Suilan yang tadinya membuat dia terkejut bukan main ketika pertama kali memasuki ruangan itu, mengira itu mayat kekasihnya. Dia merebahkan tubuh lauk cuci ke atas sebuah bangku panjang. Sekarang lauk cuci dapat bicara, biarpun terengah-engah dan menahan rasa nyeri. Jahanam itu. Siang keankok, yang memukulku. Tentu saja Ciasan merasa heran sekali. Bibi, di mana enggoi? Ia sudah pergi kemarin, tanpa pamit. Itu yang membuat siang keankok marah. Tapi kenapa enggoi pergi? Ketika siang keankok tahu bahwa engeng membebaskanmu, dia menghajar engeng dan hendak membunuhnya. Aku mencegahnya dan membuka rahasia bahwa dia tidak berhak membunuh engeng yang bukan anaknya. Bukan puterinya tentu saja Ciasan terkejut dan heran. Ketika aku menjadi istrinya, aku membawa engeng yang sudah berusia dua tahun lebih. Ah, kalau begitu enggmoy putri bibi dengan suami lain? Wanita itu kembali menggelengkan kepala, hendak bicara akan tetapi kembali ia batuk-batuk dan muntah darah. Tendangan yang mengenai dadanya itu memang hebat sekali, membuat ia menderita luka dalam yang parah. Sejenak ia terngengah-engah, wajahnya pucat sekali. Ciasan sudah merasa bingung sekali mendengar bahwa engeng yang ternyata bukan putri kandung ketua Pao Bengtai itu sudah pergi tanpa pamit. Dia tidak tahu harus berbuat apa terhadap ibu engeng yang keadaannya payah itu. Engkau, benar, seorang pangeran. Ciasan mengangguk. Aku memang pangeran Ciasan, bibi, akan tetapi aku mencinta engmoy. Kalau begitu, dengar baik-baik, suaranya makin lemah seperti berbisik. Aku, aku tidak dapat bertahan lama, aku akan mati, dan inilah saatnya aku membuka rahasia, dan engkau tepat orangnya yang kuberitahu. Dengar, eng-eng bukan putri siang kandung juga bukan anakku. Eh, lalu, dia anak siapa? Bibi, ayah ibunya adalah orang-orang yang selalu dimusuhi oleh golongan kami, golongan bengkau. Aku amat membenci ayah ibunya, terutama ayahnya, karena itulah, aku, menculik eng-eng ketika ia berusia tiga tahun. Akan tetapi, aku, aku amat mencintanya seperti anakku sendiri, juga siang kandung menyayangnya sampai engkau muncul. Ah, bermacam perasaan mengaduk hati pangeran itu. Ada perasaan kaget, heran, namun juga kasihan dan bahkan ada perasaan girang. Girang bahwa kekasihnya itu bukanlah anak kandung ketua Pao Beng Pai dan istrinya. Akan tetapi, kemana aku harus mencarinya, Bibi? Aku harus mencari dia sampai menemukannya. Aku mencintanya dan akan mengambilnya sebagai istriku. Ciasan terkejut melihat wanita itu napasnya sudah empas-empis, dan agaknya sudah tidak mampu menjawabnya, matanya sudah terpejam. Bibi, Bibi, katakanlah, di mana engmoy Ciasan mengguncang-guncang pundak wanita yang sudah sekarat itu. Wanita itu membuka matanya yang sudah sayu dan suaranya hanya bisik-bisik saja. Suling naga, itulah ayah kandungnya, dia tinggal di lokyang, cari, cari ke sana, leher itu terkulai, metu itu terpejam dan wanita itu pun mati. Ciasan bangkit berdiri, termenung. Sebutan suling naga ternih yang ditelinganya. Dan dia tertegun. Dia pernah mendengar nama besar pendekar suling naga yang tinggal di lokyang. Kalau dia tak salah ingat, namanya Simhou, seorang pendekar yang sakti, terkenal dengan ilmu pedangnya yang hebat luar biasa, pedang yang berbentuk suling, pedang suling, atau suling pedang. Jadi Eng Eng adalah putri pendekar sakti itu. Ketika masih kecil diculik oleh laucusi karena wanita itu sebagai orang bengkau menganggap pendekar itu sebagai musuh besar. Ah tiba-tiba dia terbelalak. Dia teringat pada Johan. Bukankah Johan mencari putri pendekar itu yang hilang? Kalau begitu, anak yang dicari oleh Johan itu bukan lain adalah Eng Eng. Dia lalu mengingat-ingat, Johan, yang telah menjadi saudara angkatnya ketika mereka berdua dikurung sebagai tahanan di sarang Pao Beng Pai, pernah menceritakan bahwa anak yang dicari itu mempunyai ciri-ciri yang khas, dan ada noda merah sebesar ibu jari kaki di tapa kaki kanannya. Mendengar suara pertempuran di luar, Ciasan khawatir kalau-kalau gadis itu kembali dan ikut pula bertempur membela Pao Beng Pai melawan pasukan pemerintah. Cepat ia menyelingap keluar dan mencari-cari. Pertempuran sudah hampir usai. Pihak pemberontak tidak mampu menandingi pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya, apalagi dipimpin oleh para jagawan istana. Bahkan siang keangkuk juga tidak nampak dan ketika dia tanyakan kepada para perwira, mereka pun tidak tahu kemana perginya ketua pemberontak itu. Ternyata siang keangkuk telah meloloskan diri, tidak mempedulikan anak buahnya yang dibantai pasukan. Setelah mencari keterangan dan merasa yakin bahwa Eng Eng tidak pernah kembali dan tidak terlibat dalam pertempuran itu, Ciasan segera meninggalkan tempat itu untuk pergi mencari kekasihnya. Banyak anggota Pao Beng Pai yang tewas, sisanya ditawan. Gagalah gerakan Pao Beng Pai, seperti yang dialami oleh banyak kelompok-kelompok pemberontak terdahulu. Terima kasih telah menonton!